nah seberapa ini nih kan seberapa penting nih pengalaman yang dimiliki Sean untuk pengenalan ya terhadap circuit Monza gitu ya untuk meraih hasil terbaik nih kan ya kalau bicara pengalaman sih Sean itu di Monza udah dari kapan tau ya balapan di Monza udah sering banget lah ya baik balapan maupun latihan ada tes juga di Monza ya udah sering banget jadi no big deal ya bukan sesuatu yang harus di tinggal barangkali kan ini adaptasi dengan adaptasi dengan tire blanket yang dilarang karena tire blanket itu di balapan kan biasanya kalau di balapan tuh ada selimut yang selimut ban menjaga suhu ya menjaga suhu sehingga ketika dipakai langsung dapat suhu mendekati ideal gak langsung ideal mendekati ideal dapat golden ini nih nih golden fuse nya lah golden window golden window aja untuk antara suhu ban dengan asfal sehingga dapet drip nya langsung ini di Monza di ini lagi nih di desainnya gak dipakai lagi cuma dipakai kemarin di cuma dipakai kemarin di mana di di lemah nah sudah enggak tahu akan berubah lagi atau enggak tapi sudah ada pengumuman resmi dari FIA tentu lawat rest director garden dipakai tire blanket ini nanti karena show nanti kita perkirakan akan start juga itu saat start itu akan ada dua formation lab seperti waktu di mana waktu di 40 mall di Sebring juga seperti itu untuk membuat bank yang yang gak ditupin ditupin selimut itu lebih punya grip lebih punya suhu ideal ketika ada di task track jadi FIA dan task director mengizinkan dua formation yang termasuk nanti yang di Monza dari sisi itu saya pikir kalau bicara pertanyaan halaman ya mustinya adaptasi dan apa segala macam udah lebih lebih enak lagi kan bagi Sean juga dua kali formation lab itu bukan sesuatu yang dia juga pernah ngalamin tahun ini ya